Om Swastiastu, Tribuners bertemu lagi dengan saya, Anak Agung Sri Kusniarty. Kali ini kita akan membahas makna Purnama Kedase sebagai penyucian jasmani dan rohani. Hari Purnama yang paling dianggap inti atau penting oleh umat Hindu adalah Hari Purnama Kedase yang jatuh pada Saseh Waisaka atau Saseh Kesepuluh biasanya diawali dahulu dengan perayaan Hari Raya Nyepi sebagai hari perenungan suci dalam hal pengendalian diri dan hawa nafsu. Purnama Kedase merupakan hari penghormatan kepada Sang Yang Sunya Amerta sebagai pemberi air suci kehidupan. Saseh Kedase atau juga disebut dengan Saseh Waisaka. Dalam Lontar Sundarigama dikatakan bahwa Purnama Saseh Waisaka atau Saseh Kedase merupakan penghormatan pada Sang Yang Sunya Amerta atau manifestasi Tuhan dalam sifat menghidupkan yang bersemayam di kayangan. Purnama Kedase juga disebut inti dari Purnama-Purnama yang ada. Purnama Kedase juga dianggap sebagai hari peleburan. Segala kekotoran batin male karena Purnama Kedase berasal dari kata Kedas yang dalam bahasa Bali berarti bersih ya Tribuners. Oleh karena itu pada hari Purnama Kedase umat Hindu hendaknya menyucikan diri secara jasmani dan rohani melalui doa agar terhindar dari hal-hal negatif dan memberikan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang positif. Purnama Kedase biasanya dilakukan pemujaan kepada para leluhur yang dianggap telah suci dan bertempat di Sangga Kemulan. Saat hari raya Purnama Kedase juga dilaksanakan Upacara Betara Turun Kabeh di Pura Agong Besakeh yang artinya ketika hari tersebut, Dewa dan Dewi Betara-Betari turun ke dunia untuk merestui umat manusia. Memberikan anugerah kepada umat manusia. Selain upacara Betara Turun Kabeh, masih banyak lagi upacara atau piodalan yang dilaksanakan ketika hari Purnama Kedase di Pura yang ada di Bali. Dalam hal ini biasanya umat Hindu melakukan persembahyangan ke Pura-Pura dengan membawa sarana dan prasarana persembahyangan yang sesuai. Ada pun upacara beban tenan yang digunakan tepatnya saat penanggal PING 15 Purnama Kedase baik untuk di Sangga Kemulan, Satkayangan, Trikayangan, dan Dangkayangan untuk tingkat yang lebih luas. Ada pun upacaranya dalam tingkat sederhana yaitu suci, daksina, ajuman, dan danan aprangkat. Ikannya serba suci, canang wangi-wangi, re-resik, dan perlengkapannya. Yang diaturkan palabe atau di bawah, segahan agung, segahan sasah enam tanding, dan ikannya bawang jahe, dan Sang Purohita yang patut menjalankan dengan puja sebagaimana mestinya. Sedangkan yang patut dilaksanakan oleh umat pada umumnya yaitu upacara atau upacara prayasi teluih, panyenang, dan tenan. Bertepatan dengan Purnama Kedase seribuan warga desa pekeraman Buleleng juga menjalankan prosesi melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi ke Pantai Segara Buleleng, Pelabuhan Buleleng. Bila biasanya sejumlah desa pekeraman lain di Bali menggelar melasti, sebelum Hari Raya Nyepi, maka prosesi melasti di Buleleng justru dirayakan setelah Hari Raya Nyepi. Nah, Tribuner, demikianlah makna Purnama Kedase. Astungkara, kita semua selalu mendapatkan perlindungan. Ide sang yang widiwasa. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih Marchat